Sekarang kita beri kesempatan kepada Pak Edy Dermawan Salihin, ayah korban yang setiap hari di 19 persidangan hadir terus. Saya akan langsung tanyakan Pak Edy, ini kan yang akan dihadirkan hari ini masih tetap ini Pak Edy. Pak Edy masih tetap ahli toksikologi dan juga ahli patologi. Kemarin poin yang paling penting kan nanyain tuh soal Red Cherry, apakah betul ada ciri-ciri Mirna yang menunjukkan atau bersesuaian dengan ciri-ciri orang yang diracun dengan cyanida. Nah Pak Edy kan orang yang juga ada di Abdi Waluyo nih, bawa sesuatu saudara. Ini Pak Edy mau menunjukkan kepada kita. Jadi ini benar-benar Allah itu maha besar. Ini pada detik terakhir ada toksikologi lagi. Jadi kemarin itu malam ngomong-ngomong dari salah satu adik istri saya punya suster tuh, dia moto si Mirna. Nah, jadi sebelum, jadi ini waktu saya tunjukin pertama, yang mukanya putih itu baru datang. Ini, saya tunjukkan ya. Baru datang. Ini salah pertama datang. Nah ini Red Cherry yang dicariin semua toksikologi, ternyata nongol nih, tuh. Saya tunjukkan gambar Mirna sebelum dimandikan jenazahnya. Kita tunjukkan ke kamera. Red Cherry-nya keluar tuh. Itu apa nggak bukti tuh. Ini sudah, wah yakin sudah. Ini maksud Pak Edy adalah? Komplek sudah, komplek sudah. Mirna dibunuh cyanida. Oke. Maksud Pak Edy adalah ini tuh untuk meng-counter pertanyaan dari kuasa hukum. Ini sudah bukti, sudah fakta. Itu Red Cherry-nya yang dicariin semua toksikologi. Ternyata sebelum dimandikan di Darmais itu saya kan sibuk ngurusin jenazah untuk penguburan segala. Ada yang moto, dia nggak sadar ngomong-ngomong denger di TV bahwa itu ada Red Cherry-Red Cherry yang ini bukan. Dilihat, benar. Sebelum dimandikan, dipoto. Buat kenang-kenangan lah katanya. Dipoto, nah ini dia merahnya. Jadi kalau di HP lebih jelas itu. Jadi dia kemarin HP-nya juga siap mau disipat. Pak, yang di kita adalah sudah dicetak juga tampak tadi sudah ditunjukkan ke kamera. Pak Edy, selain Red Cherry, yang ditanyakan juga oleh kuasa hukum adalah mengenai cairan lambung yang diambil sekitar 70 menit setelah pukul 18.30. Artinya sekitar pukul 19.40. Yang ternyata ini dari hasil yang dimasukkan dalam visum et rapartum hanya 0,1 si anidanya. Anda punya jawaban soal itu? Ada dua tube kecil gitu. Kan sudah jelas ini pengadilan. Satu pipet. Saya waktu itu, seingat saya, saya kasih kanitsersenya di Polsek Tanabang itu satu tube, satu pipet. Nah sekarang kalau tubenya hilang ya, masalah saya yang diomelin. Saya udah kasih semua itu. Itu paginya aja dikasih tahu bahwa itu bersianida. Nah yang satu lagi, saya kirim ke Jerman, yang ke Singapura saya cerita, mengandung si anida. Itu loh masalahnya. Makanya susah saya gemes. Wah ini udah gak salah, anak saya diracun. Kan gitu. Kalau menurut ahli Prof Beng Ong kemarin dinyatakan bahwa seharusnya kalau dengan ciri-ciri yang dilihat di CCTV, reaksi Mirna seperti itu, itu minimal betul? Kita perlihatkan? Itu minimal, minimal seribu miligram per liter seperti itu. Kalian terlalu kecil 0,1 Pak Edy. Gini ya, kalau Mirna diracun bagaimana? Saya sebagai ayahnya nih, punya naluri. Itu yang Pak Theo-Pak Theo tuh, buka deh di Google, itu di Youtube. Theo ahli kimia, itu omongan dia kok, saya pikir-pikir persis itu kejadiannya kayak gitu kali. Mirna itu diracunnya begitu, jadi adanya si anida itu disedotan. Karena kan barista ngomong, waktu itu masih keadaannya bagus gitu. Tapi disedot, waktu Mirna nyedot gitu langsung mati, yang lain kan enggak. Karena isi dari si anidanya sendiri di dalam minuman itu sudah hanya yang melebernya aja. Maksud Pak Edy, jadi si anidanya dimasukkan ke dalam selang, sedotan itu, jadi yang disedot oleh Mirna adalah justru cairan si anidanya, sebagian masuk ke dalam kopi, maksudnya seperti itu? Ya, di Australia ini banyak yang kayak botol itu saya unjukin tuh, botol kayak gini tuh. Maksudnya si anidanya dijual seperti itu? Bukan, botol kayak gini nih buat masukin si anida, eh, sedotan, serok, masuk semua ada itu si anida segini di sedotan. Karena bagian atasnya? Ya, setelah itu kan dicemplungin ke gelasnya, cep, gitu kan. Nah, jadi yang ada di bawah kan meleber ke gelas, jadi warnanya kunyit. Tapi sebagian yang pekat ada di atas kan, disedot Pak Mirna, ngomong detik itu, makanya mulutnya hitam. Terus yang dicariin oleh ahli toksikologi semuanya, ini warnanya receri. Nanti saya mau minta Pak Hakim untuk bertemu, ditunjukkan ini, gitu loh, kepada si bengong-bengong itu. Bener gak nih, receri yang dia cariin tuh ini, ternyata ada. Ini baru tadi malam, kok ini Tuhan itu bisa kasih tau seperti ini, Allah itu maha besar. Tadi siapa yang dapat fotonya? Jadi adik istri saya punya suster, dia moto-moto, buat kenang-kenangan gitu. Dia kan baik tuh sama suster itu, jadi foto. Dia mau bersaksi kok. Jadi, kalau hari ini kan kita lihat pada persidangan 18 kemarin, pada ke-18 dan hari ini yang ke-19 Pak Edy. Tadi juga saya sudah mengonfirmasi kepada kuasa hukum, Pak Oto Asibuan bahwa betul mereka berfokus betul pada si Anida. Untuk membuktikan bahwa bukan si Anida yang menjadi penyebab matinya Mirna dan hanya hal lain. Ya pokoknya gitu deh, nanti biar di pengadilan aja ya. Anda sudah mengusahakan semua hal-hal ini? Mau kasih ini ke dalam, udah mulai belum? Sudah mau mulai, sudah mau mulai. Saya mau ngasih dulu ya. Terima kasih Pak Edy, Pak Edy terima kasih.